Intro Gebiar penyerahan KTP elektronik di Kabupaten Cianjur PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman menyerahkan secara simbolis KTP elektronik untuk masyarakat melalui para camat Kabupaten Cianjur di Pendopo, Selasa 19 Maret 2019 Yang selamat di kepada Adinas Distribut Cianjur, berserta para kabin, kasih Dan juga yang selamat di kepada para camat Kabupaten Cianjur Yang selamat di kepada para kades, para nora, sebes atau yang wakili Jadi ada yang ingin membalikasi bahwa katanya pembuatan kategorik susah Itu memberikan orang asing daripada orang pribunik Bahwa di media sosial, di media sosial yang berbau kuat, yang berbau informasi tidak benar Itu jangan di kepuasan PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam pembuatan KTP elektronik ini tidak dipungut biaya Apabila ada oknum yang memungut biaya pembuatannya, harap segera laporkan baik dari petugas Distribut Capil, dari petugas kecamatan, dan dari petugas aparat desa Berikan pelayanan prima kepada masyarakat Alhamdulillah PRR atau KTP siap cetak sudah selesai Yang menyakut untuk pendistribusian kepada masyarakat Kami koordinasikan dengan pihak kesamatan dan kades Untuk langsung didistribusikan kepada masyarakat Dimana yang kami cetak di dalam kegiatan PRR ini Pendistribusian KTP ini adalah jumlahnya dari 51 ribu Dan saat ini sudah kami distribusikan sebagai 36.408 keping Dimana ini untuk 28 kecamatan Karena yang kecamatan yang 4 itu sudah didistribusikan terlebih dahulu Terlebih dahulu melalui kegiatan Salam Cianjur dengan Bapak Bupati Cianjur Itu diantaranya yang 4 kecamatan yang sudah selesai itu Pagelaran Terus Campakamulya, Cijati, dan Gekbrong Dan saat ini kami di belakang sedang menistribusikan KTP Melalui tim kami yang sudah dibagi tugas Ini langsung kepada para camat Dan lalu nanti para camat estapet ke para desa Dari para desa ke RW, RT, dan ke warga masing-masing Ini adalah pekerjaan yang tersisa yang harus kami lakukan Karena setiap daerah Kabupaten Kota ini punya kewajiban Untuk menyelesaikan dan percepatan terhadap KTPL yang belum dicetak Dan KTP ini sangat diharapkan dan program kami juga Ini bukan hanya terhadap masyarakat umum Melainkan ke pemilih-pemilih pemula Di antaranya kami ke sekolah-sekolah yang memasuki usia 17 tahun Terima kasih telah menonton!